Pantauan hari ini ada pantauan penculikan nih lor Tim Resmob Polda Jambi bersama tim opsional Porestabes Pekanbaru Mengamankan pelaku penculikan anak di bawah umur nih Perempuan nih Nah sekarang pelaku dihadang sama pak polisi di Jambi Palembang Tepatnya di perbatasan Jambi Palembang nih Kasusnya nih kita gak tau nih lor Apa motif pelaku nih Kita tengok langsung di pantauan Bang Jek Tim gabungan Resmob Polda Jambi bersama tim opsional Porestabes Pekanbaru Berhasil mengamankan pelaku penculikan terhadap anak perempuan di bawah umur Pada Sabtu 9 Juli 2022 lalu Pelaku ialah Asep Supriadi 28 tahun warga Kabupaten Pangandaran Jawa Barat Yang ditangkap setelah menculik remaja perempuan berinisial AR 14 tahun Asal Pekanbaru Provinsi Riau Kasubit Jatandras di Treskrim Polda Jambi Kompes Pohandres mengatakan Setelah berkoordinasi dengan Polorestabes Pekanbaru Polisi mendapat informasi pelaku bersama korban Sedang berada di terminal busi Mpang Rimbo Namun orang yang dicurigai tersebut sudah kabur Dan terlihat sudah masuk ke dalam mobil bus pelangi tujuan Palemba Selanjutnya tim Resmob di Treskrim Polda Jambi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut Dan mobil tersebut dihadang oleh tim gabungan Dengan dibantu pos lantas batas unit 3 Jambi Palemba Kemudian setelah dilakukan pengecekan Polisi menemukan pelaku ASEP dan korban AR Kompol Handres mengatakan pelaku ASEP melancarkan aksi penculikan Dengan cara mengajak AR berkenalan di media sosial Dan melakukan penculikan saat melakukan pertemuan Saat ini pelaku ASEP telah dibawa tim opsional Polorestabes Pekanbaru Untuk pemeriksaan lebih lanjut Sedangkan korban AR langsung dikembalikan kepada pihak keluarga Dimas Ancaya, Cik TV, melaporkan